Jembatan Gantung Kalinegoro atau Jembatan Siratol Mustakim memiliki panjang 120 meter dan lebar 1,8 meter di bawah Kaliprogo, kini viral. Akibat banyak netizen yang mengaku ketakutan saat melintasinya. Jembatan yang dibangun sejak 2019 lalu menghubungkan dua desa, yakni Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan dan Desa Sumber Arum Kecamatan Tempuran. Dikutip dari Tribun Jogja.com, Kepala Desa Kalinegoro Hajit Mulyana menuturkan jembatan tersebut dibuat dengan tujuan untuk memperlancar perekonomian masyarakat setempat. Terutama untuk para pedagang yang akan berjualan di pasar seraten Mertoyudan, yang mana pedagangnya banyak yang berasal dari daerah Tempuran, begitu pula dengan pembelinya. Setelah adanya jembatan tersebut memang cukup memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Terlebih, masyarakat juga dapat berjualan di sekitar jembatan. Hajit mengungkapkan, sebelum adanya jembatan ini masyarakat membutuhkan waktu hingga 45 menit atau memutar sejauh 15 km. Sedangkan, setelah adanya jembatan, aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah dan masyarakat hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit saja untuk menyebrang. Dalam sehari, rata-rata jembatan dilewati sebanyak 50 orang perharinya yang didominasi pedagang dan anak-anak sekolah. Hajit berharap dengan viralnya jembatan Gantung Kalinegoro memberikan efek positif bagi masyarakat, dan ia berharap kedepannya jembatan dapat dijadikan sebagai spot wisata lokal. Sementara di Narkurniawan, warga Mertoyudan merasa sangat terbantu dengan adanya jembatan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!